Ya Pemirsa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jambung Barat meminta pihak perusahaan untuk konsisten membayar hak karyawan, yakni THR karyawan. Sebab pada hamil tujuh lebaran, THR wajib dibayarkan, di mana sanksi tegas menanti jika perusahaan lalai membayar THR karyawan. Tunjangan Hari Raya atau THR merupakan kewajiban sebuah perusahaan untuk dibayarkan kepada karyawan. Sebab ini merupakan hak karyawan perusahaan itu sendiri. Sehingga ini pun menjadi tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja untuk memantau dan mengawasi hal tersebut, agar tidak ada perusahaan yang tidak membayarkan hak karyawannya berupa THR. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Disnakir Tanja Parat, Tianda Putra mengatakan bahwa sejak dikeluarkan surat impawan terkait THR dari Disnakir Provinsi Jambi, Disnakir Tanja Parat telah membentuk tim terpadu pemantau pengawasan THR di perusahaan. Selain itu pihaknya juga membuka posko pengaduan THR dan siap menampung dan mencari solusi jika memang ada perusahaan yang tidak membayar THR karyawan tepat waktu. Dikatakan dianda, tercatat ada 146 perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanja Parat dan ini artinya ada ribuan karyawan perusahaan yang menerima tunjangan hari raya atau THR. Meski setiap tahunnya belum ditemukan pengaduan dari karyawan terkait adanya perusahaan yang tidak membayarkan hak karyawan berupa THR, meski demikian namun pihak Disnakir tetap menyiapkan posko pengaduan THR. Untuk pengelolaan atau himbauan pemberantian HR Hari Raya Keagamaan di Tanja Jambu Barat, ini Dinas Terlaya Kerja Kepulauan Tanja Jambu Barat mempersiapkan tim atau petugas-petugas yang akan melakukan pengantauan sampai ke seluruh perusahaan-perusahaan baik yang dikunjungi secara langsung maupun via telepon. Itu kita lakukan sampai hari lebaran nanti. Dianda menambahkan jika ada THR yang belum dibayarkan tepat waktu, maka karyawan tersebut dapat melaporkan hal tersebut ke pihak Disnakir Tanja Barat. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.